Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan ngebahas Nih Mesin Ini Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa untuk di subscribe Dan nyalakan notifikasinya Terima kasih Nah hari ini kita bakalan ngebahas Gimana sih cara pakai mesin blower Nih Oke Sebelum itu Kita buka dulu plastiknya Biar lebih jelas lagi nih Mesin blower itu seperti apa Biasanya mesin blower itu banyak dipakai buat Ngeringin lantai Ngeringin karpet Nah udah dibuka Sekarang kita coba nih Ini bentuknya seperti ini Model kayak rumah keong Kalau dari depan Bentukannya seperti ini Nih Nah uapnya atau anginnya tuh keluar dari depan sini nih Terus Nah ini bagian samping Sebelah kanan Bisa dilihat nanti Di sini ada blowernya Ada yang meniupkan angin Nah Kita putar ke belakangnya Nah ini dia belakangnya seperti ini Kabelnya Itu panjangnya sekitar 7 meter Ini lumayan panjang sih Jadi dia bisa Digeser ke sana kemari Nah Kita kesampingin dulu Dan yang satu hal lagi yang perlu diketahui Nih Jinjingannya Bisa diberdirin Ini tingginya Sekitar 30 cm Nih Bentukannya seperti ini Jadi mudah dibawa Dan mudah Digeser-geser Nah selain itu Kita akan Praktek Gimana sih caranya Pakai mesin blower itu Nah sebelum itu Kita buka dulu ya Buat kabelnya Untuk menyolokkan ke listrik Nah sudah colok ke listrik Kita coba Dipasang Oke Nah kita tinggal putar Knopnya Ke level yang Low Angin sudah keluar Dan kita coba pakai plastik Nah kekuatannya itu Segini nih Ya masih Ya begitu Kenceng Tapi Sudah keluar Angin yang cukup Menerbangkan plastik Nah kita coba pakai Kertas hati es juga Biar kelihatan Nah Kita kira segitu Sekarang kita coba Untuk ke level yang kedua Yaitu level medium Bagaimana Kekuatannya Maksudnya Kekuatan angin ya Bukan kekuatan perasaan Karena perasaan itu Terus sabar Habis pulak Nah ini Segini nih Sudah mulai berasa Kemenin Plastiknya sudah mulai Bergoyang-goyang Kita coba lagi dengan HGS Sudah mulai Berasa banget Biasanya di medium pun Sudah bisa dapat Mengerihkan Air-air yang Untuk yang apa Air-air yang ada di karpet Atau yang ada di lantai Nah selanjutnya Kita coba Berasa yang paling penting Yaitu high Karena level high Berarti kekuatan yang ini harus Hanging itu harus Menceng banget sih Kita coba lagi pakai Plastik Bagaimana Kekuatan high ini Menerbangkan plastik Bener banget Sudah menceng banget Nah itu tadi Tiga kekuatan Yang dihasilkan Dari mesin blower Yang ada di belakang saya Ini nih Apabila ada yang Mau ditanyakan Silahkan kirim Di komentar Yang ada di bawah Dan jangan lupa Untuk saksikan video-video Dari bos pengering lainnya Jangan lupa Untuk di like Subscribe Dan dinyalai notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Blower carpet ini Ini memiliki kekuatan 900 Watt Dengan tekanan 220 V Sampai 240 V Dengan kecepatan laju air udaranya Dari High Medium Dan Low Adalah sekitar 160 130 Sampai 110 meter Per menit Memiliki panjang kabel 7 meter Dengan berat sekitar 16,6 kg Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!